hai 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 tuh bukunya bukan siapa itu Oh kamu nggak bisa pakai ini ya enggak ada ininya enggak ada HDMI nya udah biar aja enggak papa yang penting bahannya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi alafabaynakulubina faasbahna binamati ikhwana Asyadu'ala ilahilallah wa Asyadu'ala Muhammad Rasulullah Allah Masyadu'ala Muhammad wa Lali Muhammad Kita wali pertemuan kita ini Udah cepat basmalah Bismillahirrahmanirrahim Nah dedek sekalian kita hari ini akan belajar sebenarnya ini adalah satu ini ya satu kursus jadi ini adalah kursus yang disampaikan oleh Ustaz Numan Ali Khan yang berjudulnya itu Divine Speech D-I-P-I-N-E Spasi S-P-E-E-C-H Divine Speech Apa artinya? Divine itu artinya sesuatu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang maha hebat sesuatu yang apa pokoknya berasal dari Tuhan ya nah kemudian kalau speech itu apa artinya? Speech ini belajar bahasa Inggris enggak? belajar kan? speech itu artinya apa pembicaraan atau ucapan ya jadi ketika dikatakan bahwa ini adalah Divine Speech berarti ucapan ini pembicaraan ini ya ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala ya nah kenapa ini sangat penting ya karena memang jadi ini sebenarnya adalah ini kumpulan ini adik-adik ya jadi Ustaz Teman Alihan itu adalah seorang kalau beliau menamakan dirinya itu sebagai I am a teacher ya saya adalah seorang seorang guru jadi beliau adalah seorang guru bahasa Arab ya tapi beliau juga mendalami masalah Al-Quran ya jadi dulu waktu beliau ngajarin bahasa Arab itu sebelum mulai pelajaran itu beliau bilang dulu sama anak muridnya tahu enggak kalian saya akan bikin satu cerita atau satu kisah atau satu apa ini materi tentang bagaimana hebatnya Al-Quran wah gitu ya kemudian beliau juga mengakhiri pelajaran bahasa Arabnya dengan cerita tentang kehebatan Al-Quran jadi anak-anaknya enggak sempat ngantuk karena wah luar biasa wah nah sekarang ini Bapak kepengen ini kalian juga ini bisa punya apa punya wawasan yang sama tentang bagaimana seharusnya kita memandang Al-Quran ya nah sekarang ada ini kan belajar Al-Quran ini biasanya baru si aspek menghafal ya belajar Tajwid juga enggak belajar Tajwid ya jadi kita beliau seperti ini sekarang ini kita memang ya Al-Quran ini paling banyak sekarang ini dipelajari masalah Tajwidnya masalah Tafsirnya masalah ilmu ilmu Al-Quran tapi sekarang ini kita agak sedikit sekali ini membahas Al-Quran itu dari aspek Al-Quran itu sebagai satu dari aspek nilai sastra kalian belajar bahasa Indonesia enggak? enggak kalau belajar bahasa Indonesia ini password enggak pakai passwordnya kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kan biasanya ada disuruh baca buku enggak? ya buku apa? cerita buat naringka nah ya contohnya ceritanya apa? nabi nah kisah-kisah nabi ya nah biasanya kan nanti kalau kita ini baca buku gitu ya kita bilang wah ini bukunya bagus nih gitu ceritanya menarik harusnya kata beliau kalau kita baca Al-Quran kita juga bisa melihat Al-Quran itu sebagai sebuah bacaan yang menarik tapi kalian baca enggak? ada cerita enggak dalam Al-Quran? ada cerita apa? nabi nabi apa? nabi Muhammad jadi banyak sebenarnya cerita ya jadi salah satu apa bentuk yang bisa kita baca dari Al-Quran itu itu adalah jenis cerita-cerita nah ini sebenarnya menarik ya kalau di Al-Quran itu ada berapa surat? 114 betul 114 surat kalau surat itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai apa? ada terjemahnya enggak? surat itu ada bahasa Indonesia enggak? surat nah memang inilah bedanya ya apa? kalau di bahasa Inggris ya karena surat itu kan bahasa Arab ya kalau dalam bahasa Inggris surat itu diterjemahkan sebagai chapter chapter itu artinya apa? sebagai bab ya nah untungnya di Indonesia ini kita menerjemahkan surat itu sebagai surat nah ya jadi sebenarnya terjemah bahasa Indonesia itu sangat bagus karena kenapa? karena sangat sulit untuk mengartikan surat itu menjadi bahasa Indonesia dengan arti yang lain karena kenapa? beliau contohkan begini ini karena beliau ini kan orang Inggris ya jadi beliau bilang gini saya ini enggak setuju kalau surat itu diterjemahkan sebagai bab atau beliau atau chapter ya karena kenapa? karena kalau surat itu diterjemahkan sebagai chapter atau bab itu kayak buku biasa kata beliau ya contohnya kalau kita baca novel gitu ya atau baca cerita bab 1 bab 2 bab 3 itu harus berurutan ya bisa enggak kalian kalau baca cerita dari bab 1 terus lompat ke bab 5 ngerti enggak ceritanya? enggak ngerti nah tapi kalau pertanyaannya gini kalau kalian baca surat Al-Baqarah kemudian kalian baca surat Al-Mulk nyambung enggak? nyambung ya kan? karena antara surat itu dia bukan satu yang berurutan nah gitu jadi antara surat Al-Baqarah surat Ali Imran surat Anissa surat Al-Maida Al-An'am itu bukan sesuatu yang berurutan jadi kalau kalian baca misalnya Al-Fateha terus kalian baca Anas nyambung enggak? nyambung enggak? artinya apa? masing-masing itu punya arti sendiri-sendiri gitu kayak kata beliau itu agak kurang pas kalau diterjemahkan sebagai bab karena biasanya kalau bab dalam sebuah buku itu harus berurutan kemudian menariknya lagi kata beliau Al-Quran itu tidak diturunkan berdasarkan urutan waktu turun contohnya begini apa surat yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasulullah jadi kan kalau Al-Quran itu dituliskan atau diurutkan berdasarkan waktu turunnya ayat ya atau surat maka harusnya awal Al-Quran itu adalah ikra bismirob bikan ladhi halak tapi surat pertama dalam Al-Quran apa? Al-Fatiha nah gitu ya kan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak disusun berdasarkan urutan turunnya ayat dalam Al-Quran ya kemudian yang berikutnya kata beliau Al-Quran juga tidak diturunkan atau disusun berdasarkan banyaknya ayat misalnya surat yang paling banyak ayatnya apa? Al-Bakoral itu paling sedikit apa? Al-Quran 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 tapi terbukti apa surat pertama itu adalah Al-Fatiha ayatnya berapa? 7 kemudian yang terakhir adalah An-Nas jadi kan tidak berdasarkan jumlah jumlah ayat ya kemudian menarik juga kata beliau begini setiap surat itu ada namanya ya kan contohnya surat kedua itu apa? artinya apa? sapi betina nah pertanyaannya apakah 286 ayat dalam Al-Baqarah itu menceritakan tentang sapi betina? tidak ya kan itulah sebabnya kata beliau meskipun dia dikasih nama tapi nama itu tidak mencerminkan seluruh ayat yang ada di dalam surat tersebut ya nah kalau kita baca buku kan apa yang ada di dalam bab itu nama bab itu biasanya mencerminkan apa yang ada di dalam bab tersebut ya itu bedanya Al-Quran dengan buku-buku yang lain ya itulah sebabnya Al-Quran itu dikatakan sebagai sebuah kitab yang punya aturan tersendiri ya artinya apa dia tidak diurutkan berdasarkan waktu turunnya ya apa itu jam lagi nah kemudian ayat nah syukurnya ya ayat kita ini pun juga dalam bahasa Indonesia tidak diubah ya tetap bahasa Indonesia nya ayat ya nah cuma emang kalau dalam bahasa Inggris ayat itu diterjemahkan sebagai verse ya verse p-e-r-s-e ya verse nah kalau verse itu kata beliau kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya digunakan untuk ini verse of the poem apa itu baik-baik dalam puisi ya atau verse of the song ya apa apa kalau nyanyian itu apa istrinya baris-barisnya baris-baris dalam nyanyian ya atau kalau orang Inggris itu mereka juga bilang begini verse of the bible ya jadi ayat-ayat dalam Injil makanya kata beliau saya tidak setuju kalau ayat itu diterjemahkan sebagai verse ya karena kenapa karena Allah tidak mengajarkan Rasulullah itu untuk menjadi seorang penyair ya kan Rasulullah itu bukan penyair ya nanti tanya itu sama gurunya itu apa ini surat berapa berapa ini bapak gak apal kemudian ada juga yang mengusulkan begini bagaimana kalau ayat itu kita terjemahkan sebagai kalimat itu kan bahasa Arab itu ayat itu bagaimana kira-kira kalau ayat itu terjemahkan sebagai kalimat beliau bilang ya susah juga ada gak ayat coba ini alif lam mim itu berapa berapa kata itu cuma tiga huruf bukan tiga kata ya jadi kata beliau jadi kalau kita menerjemahkan ayat itu sebagai kalimat sulit karena kenapa karena ada ayat yang isinya cuma tiga tiga huruf gitu ya kemudian ini Ar-Rahman itu dia cuma satu satu kata ya jadi kalau ayat itu terjemahkan sebagai kalimat itu juga susah karena ada ayat yang hanya berisi satu satu kata kemudian ini kalian hafal surat ayat kursi Allah la ilaha ilahu al-hayil qayyum la ta'khuduhu sinatu wala na'um nah totalnya itu kalian tahu gak itu berapa berapa ini berapa kalimat ya jadi dalam ayat kursi itu ada sembilan kalimat bayangkan ya jadi mulai dari Allah la ilaha ilahu wal-hayil qayyum la ta'khuduhu sinatu wala na'um lahum mafis samawati wa mafil dan seterusnya jadi bayangkan kata beliau dalam satu ayat ada sembilan kalimat jadi kata beliau agak kurang tepat kalau ayat itu dijemahkan sebagai kalimat ya nah akhirnya kata beliau begini kalau begitu saya usul ayat itu kita sebut saja sebagai ayat ya karena dia tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain yang gak ada yang cocok nah sekarang beliau bicara masalah ini masalah apa masalah akar kata dari ayat ya jadi ayat itu kan hamzah ya 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 nah jadi kata beliau bu guru hafal gak ini ini surat berapa ayat berapa bal huwa ayatum bayinatun surat berapa itu bu iya 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 saya tadi gak sempat nyari ya harusnya saya nyarinya itu di mu'jam berapa gak apa juga jadi Allah mengatakan bahwa bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat yang menjelaskan ya bal huwa ayatum bayinah ya jadi Al-Quran itu juga disebut sebagai ayat ya kemudian ketika Allah bercerita tentang masalah Nabi Isa ya Allah mengatakan walina ja'alaka lina si'ayatan ya dan kami menjadikan engkau sebagai ayat bagi manusia jadi bayangkan ya Quran disebut sebagai ayat Nabi Isa disebut sebagai ayat ya nah kemudian coba buka di surat ini surat Yusuf atau di mana tubuh guru yang ini apa ini Yusuf dan saudaranya itu merupakan ayat ayat berapa coba lihat surat Yusuf surat berapa surat ke 12 tadi saya tidak sempat mencari juga di ayat berapa ini ada tidak kata-katanya dicari coba ini di depan-depannya itu bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya merupakan ayat apa di akhir apa di awal itu ya apa enggak bu gurunya berapa coba coba lengkapnya di coba di adek baca coba selalu mereka masuk ke tempatnya maka di Yusuf dengan mereka sedangkan mereka tidak semua nanti oh bukan bukan itu Yusuf wa'akhihi ayatun coba lihat ada yang bahasanya kayak gitu Yusuf dan saudara saya itu merupakan ayat ayat berapa biasanya itu kalau enggak di awal di akhir sesungguhnya Yusuf dan saudara-saudaranya itu merupakan ayat atau tanda-tanda enggak ketemu ya jangan di surat lain lagi atau ini aja deh buka di ini sanurihim ayatina fil afaqi wafi anfusim hatta yatabayanalahum anahul haq ayat berapa itu bu guru coba buka di surat 41 ayat ke 35 kalau enggak salah kalau enggak 30 35 ya sanurihim ayatina fil afaqi wafi anfusihim hatta yatabayanalahum anahul haq atau dekat-dekat situ ada ininya berapa 32 atau 30 sanurihim ayatina menjelang akhir itu ayatnya sanurihim ayatina fil afaqi wafi anfusihim hatta yatabayanalahum anahul haq bukan 41 ya nggak ada di situ nggak ada di situ 30 berapa oh terbalik apa itu baca terjemahnya jadi kalian lihat di situ ya jadi bayangkan ya Allah menyebut apa Al-Quran itu sebagai ayat kemudian Nabi Isa itu sebagai ayat Yusuf dan saudara itu sebagai ayat ya kemudian sanurihim ayatina kamu akan melihat ayat-ayat kami fil afaq di ufuk-ufuk artinya apa seluas kita memandang kemanapun ya itu semua adalah ayat ya kemudian Allah mengatakan wafi am anfusihim apa itu dan juga pada dirimu sendiri jadi adik-adik kalau kita melihat alam semesta kemudian kita melihat diri kita sendiri ini adalah apa tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya nah jadi dengan pemahaman ini kita melihat bahwa yang namanya ayat itu bukan cuma ayat-ayat Al-Quran saja ya coba buka di surat Ali Imran ayat 190 ya ini adalah ayat yang kalau kita bangun sholat bangun malam ya itu kita memandang ke langit ya maka kita sebenarnya disunahkan untuk membaca ayat ini disitu Allah berfirman audzubillah min syaitan nurajim inna fi khalqis samawati wal ard waktila fil laili wan nahari la ayatil li ulil albat nah disitu ada kata-kata kan la ayatin ya itu adalah ayat-ayat jadi Allah mengatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya silib bergantinya siang dan malam ya inna fi khalqis samawati wal ard waktila fil laili wan nahar la ayatil li ulil albab sesungguhnya demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir jadi kalian bisa bayangkan ya di dalam penciptaan langit dan bumi dalam silib bergantinya siang dan malam itu juga ayat jadi luar biasa ya jadi Allah menggunakan ini untuk menjelaskan semua hal dalam kehidupan ini ya jadi semua yang dialami oleh manusia semua kebenaran itu merupakan ayat ya nah makanya kata beliau itulah sebabnya ketika Al-Quran menggunakan kata ayat ya itu meminta kepada kita agar memperhatikan apa yang Allah ceritakan ya makanya ketika Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusim hatta yatabayanalahum anahul haq nah jadi ini membuat ya kita mencari ilmu itu ya jangan menyangkai ilmu itu cuma yang namanya apa ilmu yang yang berasal dari Allah itu cuma ilmu agama bukan karena kenapa setiap apa yang kita pelajari di seluruh dunia ini sebenarnya kita sedang mempelajari ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya ini luar biasa nah itulah sebabnya kata beliau coba lihat ini surat adzaryat surat ke 51 ya di ayat yang pertama itu kan Allah berfirman wa dzaryat di darwa coba apa terjemahnya surat ke 51 nah ade-ade ya apa jadi coba lihat itu beliau menerjemahkan itu sebagai breeze ya angin shh gitu ya jadi kata beliau ya tafsir yang paling baik ya untuk surat adzaryat ayat 1 adalah ketika kamu merasakan angin itu lagi ber bertiup wah gitu jadi nanti kalau kalian lagi main-main gitu ya kemudian ada angin bertiup wah kalian langsung ingat dengan wa dzaryat di darwa wah gitu ya artinya apa kita ini sedang merasakan ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa apa berupa angin kemudian buka di ini di apa nih surat al-mulk ya awalam ya ra'u ila tairi faqahum soffati wa yaqbidin ma yumsikuhunna illa rahman ayat berapa itu 19 coba baca apa terjemahnya jadi luar biasa ya jadi nanti kalian ketika melihat ini burung itu terbang maka kalian akan melihat bahwa ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa burung itu bisa terbang manusia itu baru bisa menirunya pada tahun 1900an ketika mereka bikin pesawat itu setelah berapa setelah ribuan tahun baru akhirnya manusia bisa meniru burung jadi burung itu bisa terbang saja Allah yang menahannya makanya luar biasa jadi nanti kata beliau tafsir yang paling baik tentang untuk ayat ini itu adalah kita betul-betul melihat burung sedang terbang disitu kita melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala nah ini hebatnya apa ini ayatnya dalam Al-Quran nah setelah ini barulah beliau mengajarkan kepada kita tentang ini tentang apa ini makna dari kata ayat ini dalam bahasa Arab nah jadi kata beliau ayat itu kalau dilihat dalam kamus kamus bahasa Arab itu kata beliau artinya adalah something valuable jadi ayat itu adalah sesuatu yang berharga jadi kalian ingat ya ayat itu adalah alam semesta diri kita sendiri apapun yang terjadi pada kita siapapun jadi semua yang ada di dunia ini berharga saya dulu ingat sekali waktu ini ya waktu apa ini waktu SMA dulu itu guru ngaji saya bilang dia ketika membaca ini lanjutan dari ayat yang tadi kan di 190 itu kan lanjutannya apa 191 ya la ayat liulil albab lanjutannya ini luar biasa jadi doa kita itu apa ya Tuhanku tidaklah engkau menciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia artinya apa setiap yang Allah ciptakan itu pasti ber berharga nah contohnya begini waktu Bapak dulu ini sekolah di kedokteran ya dulu dosennya bilang begini jadi nanti kalau kalian punya usus buntu operasi aja itu gak ada gunanya wah waktu itu Bapak gak setuju karena kenapa karena usus setiap apa yang Allah ciptakan itu pasti ada gunanya ada manfaatnya ada harganya berharga gitu nah akhirnya setelah Bapak belajar rupanya usus buntu itu berguna untuk apa menjadi benteng pertahanan bagi usus seperti apa seperti amandel ya jadi amandel kita itu ya gunanya adalah untuk menahan agar kuman itu tidak masuk ke dalam tubuh kita nah itu hebatnya ya tapi amandelnya jangan terlalu besar ya kalau amandelnya jangan terlalu besar harus di operasi ya nah jadi ayat itu sesuatu yang berharga kemudian dalam bahasa Arab ayat itu juga artinya adalah pertanyaan nah artinya ini kalau kalian melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kalian itu harus apa harus punya rasa penasaran nah gitu ya jadi kata beliau disini curiosity ya curiosity itu penasaran ya jadi contohnya begini tau gak kalian bahwa kecoak saja ya itu masih lebih hebat daripada robot yang dibuat oleh manusia secanggih apapun robot yang dibuat oleh manusia ini kata pakarnya masih belum bisa mengalahkan kecoak kenapa tau gak kenapa kenapa kecoak saja itu masih bisa mengalahkan robot yang paling canggih karena karena kecoak itu dia bisa cari makan sendiri kalau robot itu mesti di itu kayak hape itu mesti di mesti di dicas gitu mana coba kalian lihat kecoak itu di cas gak ada kan kecoak itu hebat dia itu bisa cari makan sendiri dari kecil bisa besar kalian pernah nonton ini nonton film kartun apa nih yang ini yang apa kita